selamat pagi teman temanku semua tepat saya berdiri ini rencana saya mau hunting tapi selain daripada hunting saya mau lihat perkembangan penyebrangan, jalur penyebrangan orang teman teman bangunannya ada di belakang saya jalur penyebrangan orang ini untuk melintas melintasi rel kereta api ya teman teman dan ini berada peta antara stasiun Purwosari dan stasiun Solo Balapan keberadaan jembatan penyebrangan orang ini memang sangat dibutuhkan sekali untuk warga kota Solo dimana untuk menyebrang dari jalan yang di belakang saya itu menuju jalan yang ada di depan saya ini di belakang di depan saya itu itu area stadion manan teman teman kita lihat perkembangannya jalur penyebrangan orang ini sudah sampai mana pembangunannya selain itu kita akan nyegat beberapa kereta disini juga ada kereta api Lodaya ada kereta api Sancaka dan tentunya nanti akan disusul juga kereta api Sri Tanjung ikuti terus video saya kali ini disini di dekat pembangunan jalur penyebrangan orang oke terima kasih selamat menikmati nah di depan kita ini ada pego teman teman pego ya nah itu di depan saya sudah terpantau tiang panjangnya sudah berdiri tegak namun belum sempurna ya yang saya nyebrang dulu ini jalan Sameratulangi ya teman teman yang berada di stadion manan dekatnya stadion manan itu di depan kita tiang panjangnya dan seberang sana itu jalan Nasanudin teman teman nanti kita juga akan melihat di seberang sana seperti apa perkembangannya sudah sampai mana nah disini sudah berjajar besi-besi penyangganya ya teman teman kanal H nya sudah siap untuk dipasangkan nantinya kalau sudah jadi tentunya akan menarik juga ini nanti buat hunting kereta mengingat di depan kita itu jalur kereta api yang padat sekali ya di kota Solo ini pembangunannya saat saya meliput kemajuan pembangunan jembatan layang ini penyebrangan orang ini teman teman saya liput tanggal 17 Januari 2023 ya itu dia fondasinya sudah siap untuk dipasangkan besi penyangganya kanal H itu tadi teman teman nah kita sudah menyebrang ya ini di jalan Nasanuddin terlihat banyak pekerjanya sedang menyedot air kemarin malam hujan deras di kota Solo ya seperti ini kondisi terkini pembangunannya ini sebentar lagi tak lama lagi akan ada kereta api lodaya ya teman teman dari arah timur dari stasiun Solo Palapan nah itu teman teman persinyalnya sudah berwarna hijau nanti akan datang kereta dari kiri saya ini waktunya kereta api lodaya ya ya itu di kejauhan sudah terlihat disana teman teman menggunakan lokomotif CC206 kereta api lodaya lewat disini di depan kita pukul 7 lebih 31 menit pagi hari ini kereta ini membawa 10 rangkaian kereta ya mantap keretanya full stainless steel lewat langsung di depan sana stasiun Purwosari teman teman menggunakan lokomotif CC206 1398 selamat melanjutkan perjalanan untuk kereta api lodaya ya ini datang dari depan sana lewat langsung di stasiun Purwosari waktunya kereta api sanjaka dari kejauhan sudah terlihat menggunakan lokomotif CC201 persiapan masuk stasiun Solo Balapan melayani rute dari Yogyakarta stasiun Tugu dan mengakhiri perjalanan di Surabaya stasiun Gubeng mantap lewat di depan kita pukul 7 lebih 35 menit pagi hari ini dengan membawa 10 rangkaian kereta ya full stainless steel keren mantap ya ini waktunya kereta api Seri Tanjung teman teman menggunakan lokomotif CC201 sudah terlihat di depan sana teman teman meninggalkan stasiun Purwosari membawa 8 kereta ekonomi dan 1 kereta parsel ya melayani rute dari Lempuyangan dan akan mengakhiri perjalanan di Banyuwangi segera lewat di depan kita selamat pagi pak asisten masinis ya cakep terima kasih pak keren sekali tadi disambah oleh asisten masinis dari kereta api Seri Tanjung di depan sana itu stasiun terima kasih sapaannya nah saya sudah bersiap lagi teman teman melanjutkan perjalanan kemana saya nanti akan hunting lagi kereta api tentunya nah tadi penutup saya kereta api Seri Tanjung melintas dan momen kerennya saya disapa oleh sang masinis kereta api Seri Tanjung terima kasih pak selamat melanjutkan perjalanan untuk kereta api Seri Tanjung video saya tutup kali ini ya teman teman terima kasih usah menonton apabila masih kurang bagus mohon maaf ya tonton video saya selanjutnya di channel saya Yuyo Yohanes Antika terima kasih selamat menikmati